Mirsa lagi-lagi gegara asmara, seorang pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, meregang nyawa akibat ditikam tetangganya sendiri. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rakaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal berita satu sore. Lagi-lagi, akibat perahara asmara membuat orang bisa hilang nyawa, seperti yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Muhammad Saleh, pria berusia 29 tahun ini, meregang nyawa di tangan seorang bernama Rizal, pria yang merupakan tetangganya sendiri. Peristiwa ini terjadi tempatnya pada sore hari. Saat itu korban yang merupakan sekretaris desa mengendarai kendaraan motor menuju kediamannya usai pulang bekerja. Namun setibanya di rumah secara tiba-tiba, pelaku bernama Rizal melakukan aksi penghadangan terhadap kendaraan motor yang dikendarai korban dengan membawa sebilah senjata tajam. Tanpa basa-basi, pelaku bernama Rizal pun langsung melakukan aksi sadisnya dengan menikam korban secara bertubi-tubi pada bagian tubuh hingga akhirnya korban tewas bersimbah darah di atas kendaraannya. Tak sampai di situ, usai melakukan aksinya, pelaku langsung menyerahkan diri dan dibawa ke kantor polisi oleh sejumlah warga untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Pemeriksaan Polisi Pelaku mengaku melakukan aksi sadisnya itu karena motif asmara akibat cemburu setelah mendengar kabar bahwa istrinya berselingkuh dengan korban. Pelaku pun mengaku bahwa ia sudah menyimpan dendam sejak lama sehingga ia pun nekat melakukan aksinya. Untuk peluang 3 mana, ini kami akan berkondikasi dengan perihak dari pelajar kesehatan ini. Ini semasa jaman lagi yang terkait kekenaan luka maupun penjelompat yang. Yang kelihatan ada di bagian mana. Masalah asal mata, luka itu berada di dada. Guna kepentingan proses penyidikan Polisi melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap saksi Dan mengamankan sejumlah barang bukti Termasuk sebilah badik yang dipakai pelaku menikam korban Polisi juga terus mendalami terkait kasus ini Karena diduga ada motif lain akan tewasnya korban Aksi gelap mata karena asmara juga terjadi di Lumajang, Jawa Timur Muhammad Mahin, pria berusia 31 tahun ini Terpaksa ditangkap Satres Tim Polres Lumajang Akibat aksi keji yang dilakukannya terhadap istrinya Peristiwa ini berawal dari adanya sebuah video viral Di media sosial yang memperlihatkan aksi tersangka Melakukan aksi KDRT terhadap istrinya Dalam video tersebut terlihat korban yang merupakan sang istri Penuh luka dan darah pada bagian kepalanya Akibat dipukul menggunakan kelas kaca oleh tersangka Tak sampai di situ, dalam video berdurasi singkat Tersangka pun melakukan ancaman bahwa sang istri akan segera dibunuh Tidak pidana KDRT, perkerasan dalam rumah tangga Yang mana kejadian ini viral karena digugah oleh tersangka Ini posisinya sudah tetap bersangka selaku suami dari korban ini Karena rekan-rekan sudah tahu video yang viral di message tersebut Yang diucapkan oleh tersangka ini Yang menyatakan bahwa kurang lebih akan membunuh istrinya tersebut Berdasarkan hasil penyidikan pihak kepolisian Tersangka mengaku bahwa ia melakukan aksi kejinya itu Karena motif asmara, yakni rasa cemburu yang mendalam terhadap korban Tersangka mengatakan bahwa saat itu dirinya kalap menganiaya korban Karena melihat adanya sebuah pesan masuk dari seorang pria lain Pada telepon genggam istrinya tersebut Tersangka juga mengaku bahwa ia sempat panik Setelah video aksi kejinya tersebut viral di media sosial Sehingga ia pun terpaksa melarikan diri Hingga akhirnya direngkus pihak kepolisian Dua hari yang lalu Tersangka ini kami lakukan pencarian Dan alhamdulillah kami Tim Resmok bisa melakukan penangkapan yang bersangkutan Di Di Pasirian Di rumah orang tuanya di Pasirian Akibat perbuatannya kini tersangka terpaksa Harus mendekam di balik jeruji besi Tersangka dijerat pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara Terima kasih telah menonton Aksi pembacokan terhadap pelajar lagi-lagi kembali terjadi di tanah air Seorang siswa berinisial A terpaksa dilarikan ke rumah sakit Akibat menjadi korban aksi pembacokan yang dilakukan oleh sejumlah pelajar Peristiwa ini terjadi ketika korban usai pulang dari sekolah Saat itu korban yang sedang duduk di salah satu warung di samping sekolah Tiba-tiba didatangi oleh dua kendaraan bermotor pelajar lain Dengan membawa senjata tajam Korban yang tidak mengetahui permasalahan pun Langsung terjatuh ketika para pelaku secara tanpa basa-basi Belayangkan senjata tajamnya pada tubuh korban Akibat peristiwa tersebut korban pun mengalami luka yang cukup berat pada bagian punggung Dan mendapati 17 jaitan Jadi dia berbelanja di sebelah kantil, di sebelah sekolahnya Kemudian datang, tiba-tiba datang Beberapa orang langsung menusukkan senjata tajam kepada si korban Jadi korban mendapatkan luka di punggung sebelah kiri Kemudian langsung dibawa oleh temannya ke klinik Mendapatkan laporan tersebut Polisi pun langsung bergerak cepat Dengan menangkap lima orang pelaku yang masih dibawa umur Terkait aksi pembacokan tersebut Aksi kejar-kejaran pun terjadi di saat proses penangkapan berlangsung Berdasarkan keterangan Para pelaku TIK menganyai korban Karena motif balas dendam Akibat motornya pernah ditendang korban Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Kini para pelaku pun terpaksa dilakukan proses hukum lebih lanjut oleh Polresa Padang Aksi pembacokan terhadap pelajar juga terjadi di kota Cimahi, Jawa Barat Mirisnya, korban yang menjadi aksi keganasan para pelaku kali ini Merupakan pelajar yang masih berusia 12 tahun Peristiwa ini terjadi tepatnya pada malam hari Saat itu para pelaku yang usai minum minuman keras di wilayah Lembang Berencana mencari lawan secara acak di sepanjang jalan Tak lama kemudian para pelaku pun bertemu dengan korban yang sedang berada di pinggir jalan Usai membeli makanan Para pelaku pun langsung melancarkan aksi sadisnya Dengan membacok kepala korban hingga mengalami luka yang cukup parah Para pelaku yang sehabis minum di wilayah Lembang Ini mau mencari lawan secara random Kemudian melintas ke arah parompong Melihat ada korban yang sedang berjalan sehabis membeli makanan Kemudian dilakukan penebasan oleh pelaku Mendapati laporan itu dalam waktu dua hari Pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap enam orang pelaku Dari enam pelaku tersebut Lima diantaranya masih berstatus sebagai pelajar di bawah umur Dan satu lainnya merupakan pria dewasa Fakta baru pun ditemukan oleh pihak kepolisian dalam proses penyidikan Terungkap bahwa keenam pelaku terafiliasi dengan kelompok geng motor Hasil penyelidikan sejak hari Senin Dua hari setelahnya kami berhasil mengamankan sejumlah enam orang Yang ternyata enam orang ini Lima diantaranya masih anak-anak di bawah umur Dan satu sudah dewasa Dan terafiliasi oleh salah satu kelompok motor yang ada di Jawa Barat Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Dari enam pelaku tersebut Dua orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus ini Kedua tersangka dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan ancaman lima tahun penjara